Halo guys, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich, ternyata guys ya Oke, jadi sekarang gue mau atas gameplay si card baru, si Kagura Di gameplay kali ini gue pake pendant ini, Phantom Thief Kenapa? Karena skill si Kagura itu ada yang bebas biaya di area lawan, jadi gue pake pendant ini Terus gue bawa Black Hole, bawa Royal Town Plant, dan bawa Helm Kenapa gak bawa Toa? Karena ability-nya itu Toa guys, tapi cuma 1 kali, gak apa-apa Yaudah langsung kita main aja deh, kita main di Platinum seperti biasa, di Ice Cave deh Kita coba main di Ice Cave ya Sebenernya gue gak tau sih susunan pendant apa yang pas buat si card baru ini Bingung juga, pake apa di pendant ini ya, yang cocok di card ini gue gak tau Yaudah maka itu aja, kita coba dulu cocok apa enggak Jadi di gameplay pertama kita ketemu sama Police Levaten ya Sebenernya sih, daripada si Kagura, gue lebih milih si Police Levaten ya Karena skill-nya itu lebih jagoan si Police Si Levaten itu skill-nya kayak ngarahin lo buat menang line aja gitu Nggak menang triple, soalnya skill-nya pada pindah ke area semua sih Jadi gue bingung juga gimana menangnya ini, kita coba deh Nah skill-nya gak aktif, yang itu Kita ambil double 4 Double 4 Oke, dapetnya 6 Dapetnya 6 Nah aktif ininya ya, gue kesini deh Terus kita coba ambil double 4 dulu guys Kita ambil double 4 Oke, double 4nya aktif Skill-nya kita lihat Skill bebas biayanya aktif Mantap Terus kita pindah Kesini deh Oh skill-nya gak aktif lagi guys Oke, kita bangun black hole Dimana ya Di start Di start aja Kok gak jalan lagi ya Padahal kan tadi double 4 guys Tapi kok gak jalan lagi ya Nggak tau deh Dia ambil double 4 Nah akan pindah Nah aktif kan levelnya Aduh, kesitu lagi Nah aktif nih Skill-nya aktif ya Skill pindah lainnya Kita kesini aja Kita kesini Bangun disini guys Oke, mantap Abis itu kita ambil 7 ya Aktif dong 7-nya 7 Nah Bebas biaya please Aduh, gak aktif guys Bebas biayanya nih Kita bangun black hole Oh, black hole-nya gak aktif Oke, di atas itu Sebenernya kita bisa menang nih Kalau skill-nya aktif Yang pindah selain ya Kita lihat dia mau kemana nih Oh, dia pindah ternyata Siap Oh, dia kesini kan bener Ya iyalah kesitu Terus kita ambil double 10 ya Double 10 Aduh, gak dapet lagi 10-nya Newton aktif Aduh, gak aktif Newton-nya guys Ini masih bisa menang nih Dia double 4 Kemana nih Oh, bangun lemak random Siap Disitu Untung disitu loh Yaudah, gak apa-apa Disitu Kasih black hole deh Ayo dong Pindah selainnya aktif Please Pindah selain Aduh, bangun black hole lagi Nah, kita Double 2 nih guys Double 2 dong Aktif please Astaga, gak aktif double 2-nya Double 2-nya gak aktif guys Kita Ini aja Main ini deh Semoga menang nih 3 kali nih Menang 3 kali bisa pindah Kalau gak salah ya Ayo dong, menang, menang, menang Aduh, kalah lagi Kalah, kalah, kalah Kemana nih Takut juga Sebenernya gue lawan si Levatin ini Karena dia jago guys Tuh kan Mau turis nih Gue Gak keliatan Soalnya aktif lagi Aduh Nah, untung 9 loh Kita double 2 Ayo dong Double 2-nya aktif Double 2 Nah, mantap Double 2-nya aktif nih Double 2-nya aktif Bangun di sini Terus double 12 12 Oke, dapetnya 8 Kemana ya gue Nah, taruh sini deh Taruh Mana ya Sini Nah, gue bingung Gak tau deh Kita ambil 8 dulu ya Kita ambil 8 dulu guys Biar towahnya aktif dulu nih 8 dong Nah, mantap 8-nya aktif Kan towahnya 100% Berarti gue ambil Di sini dulu Biar jalan lagi Kan jalan lagi Terus ambil 8 Atau gak 10 Terserah Oke, kita menang ya Ronde pertama Lawan si Polis Levantein Aduh Mantap Sebenernya Kartnya gak terlalu GG ya Karena gue juga bingung Mau makainya gimana Untungnya menang nih guys Kita lanjut Di ronde kedua Oke guys Jadi di gameplay kali ini Gue main di God Hand Dan kita ketemu sama Bari Gawat juga sih Kalau ketemu si Bari ya Nah, kita skillnya aktif Langsung gue loncat aja Kesini Oke, skill si Bari-nya aktif Gue bangun 2 Terus kita ambil Double 2 lagi guys Nah, mantap Double 2-nya aktif Si Bari ini bisa menang cepet sih Makanya gue harus hati-hati ya Ini gue ambil Double berapa ya 10 deh Kita ambil 10 Oh, dapetnya 8 Siap Terus kita double-in aja ya Biar penjara Nanti dari penjara Ambil 4 Aduh, gak aktif lagi Ininya 80% Gak aktif loh Parah sih Dia bawa Pendant bawaan Cutting edge Sama Angel Baba Gun Oke Triknya Gue bolongin startnya sih Karena Nanti dia Masuk ke Landmark gue ya Kalau gue bolongin startnya Oke, kemana nih Oke, dia bangun kota di situ Dibuat Landmark Terus Pasang level Oh, pasang level ke situ Siap Ayo Jangan 7 Jangan 7 Oke, mantap 9 ya Aktif Newton Nah, mantap Kita bangun disini aja Terus ambil double 2 Double 2 Nah, bebas biaya dong Bebas biaya Aduh Kepake aja angelnya nih Oke Bangun Black Hole Tetep di start kayaknya Aktif skillnya Kita ambil 10 deh Semoga 10nya double ya Double dong Ya, gak double 10nya guys Cuma sekali ya Toalnya Sayang banget ini Kalau toalnya berkali-kali kan Enak guys Menangnya ya Ini cuma sekali masalahnya Fan dia kemana nih Dia bawa Apa sih UA-nya Oh, UA biasa Oh, levelnya aktif Pasang ke sini Nah Gue ambil Double 12 Oke, mantap Kita 12 lagi aja Habis itu ke Ketengah ya Ambil 12 Nah, mantap 12-nya aktif lagi nih Ambil 12 Habis itu Pasang Black Hole Di Di sini deh Sekitar 7 guys Kita 7 7 dong Jangan 9 Nah, mantap Kita menang lagi ya Di gameplay kali ini Kita bangun Dan kita menang triple guys Oke, kayaknya gini aja Gameplay kart baru dari gue Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Dan tungguin video-video gue Yang selanjutnya guys Oke See you Sampai jumpa di video-video-video Terima kasih.